Terima kasih. Tempe mendoan digoreng setengah matang. Tempe mendoan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah sudah ada sejak lama. Menurut peneliti sejarah Banyumas Sugeng Priyadi, dahulu mendoan terbuat dari tempe hitam dan mulai berkembang di tahun 1950-an. Awalnya sebenarnya tempe mendoannya orang Banyumas itu pakai tempe kedele hitam dulu. Jadi memang agak sedikit apa ya, pahit-pahit sedikit karena kulit hitamnya tidak dibuang gitu kan. Jadi kadang-kadang ada rasa pahit sedikit gitu. Tapi ya memang itu aslinya itu tempe mendoan Banyumas itu pakai tempe hitam. Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah melalui bidang kebudayaan Dinpora Budpark kemudian mengusulkan mendoan sebagai budaya asli Banyumas tak benda. Didasarkan pada nilai filosofi, nilai ekonomi, nilai sosial dan perspektif ke depan, mendoan akhirnya dicatatkan sebagai warisan budaya tak benda milik Kabupaten Banyumas. Mendoan tempe dan ebek yang kami usulkan itu memang dicatatkan pada tahun 2020 per bulan Juni, kemudian disidangkan tahun 2021 bulan Agustus-September. Kemudian ditetapkan pada Oktober 2021 sehingga dapat dikatakan bahwa Kabupaten Banyumas dalam mengusulkan mendoan tempe dan ebek itu sekaligus langsung jadi. Kini mendoan telah bergembang menjadi oleh-oleh khas Banyumas kaligus menjadi identitas warga Banyumas. Robi Sofwan Amin, Banyumas, Jawa Tengah